Mau hidup di Aceh pakai donasi sampai tuding Teh Novi kejam, kronologi lengkap Agus Salim disiram air keras hingga selewengkan sumbangan 1,5 miliar rupiah. Duduk perkara uang donasi 1,5 miliar untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras. Kini, Agus Salim difonis buta permanen. Oleh karena itu, Agus pun ingin kembali pulang ke kampung halamannya, Aceh. Kisruh donasi sebesar 1,5 miliar untuk Agus Salim itu bermula dari didugaan yang tidak transparan aliran dananya. Hingga akhirnya Agus Salim menuding Teh Novi, alias Pratiwi Novi Yanti, bertindak kejam karena kini uang donasi ditarik kembali oleh yayasan. Agus meminta bantuan pengacara Farhad Abbas untuk memperkarakan Teh Novi ke kepolisian. Youtuber Pratiwi Novi Yanti sebelumnya mengaku sangat kecewa dengan keluarga istri Agus Salim karena diduga tak transparan terkait penerimaan donasi sebesar 1,5 miliar. Uang donasi yang sudah diterima Agus itu ternyata tak digunakan untuk berobat, melainkan untuk keperluan lainnya hingga membayar utang rumah di bank. Elmi Nurmala, istri Muhammad Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya, kini menyampaikan permintaan maaf kepada Pratiwi Novi Yanti. Pratiwi Novi Yanti pun lantas mengundang Agus dan keluarga kekediamannya. Pada kesempatan itu, Elmi menjabat tangan Pratiwi Novi Yanti sambil menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang tengah ramai dibicarakan. Elmi Nurmala juga mengaku tak berniat untuk menyalahgunakan uang donasi pengobatan suaminya. Sementara, Novi masih memasang wajah sedih bercampur kecewa atas ketidakjujuran keluarga Agus. Salah satu perwakilan tim Novi pun tak mempermasalahkan uang donasi tersebut digunakan untuk hal lain, asalkan diinformasikan dan diutamakan untuk pengobatan. Katakanlah, kalau memang ada kebutuhan pribadi pun toh, tolong disampaikan. Siap-siap nanti insya Allah segala pemakaian-pemakaian kami informasikan, kata ayah Agus Salim. Iya, karena ini tanggung jawab dari orang banyak Pak Gitu, timpal tim Novi lagi. Harapan Agus Salim untuk bisa melihat lagi pun kini buyar setelah difonis dokter 95% alami kebutaan. Bahkan, uang donasi yang sudah diterima Agus pun belum digunakan Agus untuk berobat sebelum diketahui oleh Pratiwi Novi Yanti menggunakan BPJS. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar kini telah dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novi Yanti setelah sempat muncul isu penilapan digunakan keluarga untuk bayar utang rumah. Meski demikian, Agus masih memegang 500 juta separuh dari sisa donasi untuk melanjutkan hidup di Aceh. Pasalnya, Agus mengaku tidak ingin menyusahkan bibinya di Jakarta. Ini kan Agus terakhir kalinya Pak Deni. Agus mau pulang karena mata Agus udah difonis, buta, karena mau dikasih mata buatan, kata Agus saat hadir di podcast Deni Sumargo. Karena Agus udah gak bisa melihat sama sekali lagi, Agus mau balik ke Aceh, terang Agus Salim. Mendengar permintaan Agus itu, sang bibi sempat melarang lantaran sidang lanjutan dengan tersangka belum digelar. Semangat sayang, entar dulu belum boleh, belum sidang belum selesai, ucap bibi Agus. Namun, Agus kekeh ingin pulang kampung bersama istri. Agus menuturkan telah memaafkan perbuatan tersangka, karena menyadari atas ucapannya yang menjadi pemicu disiram air keras. Gak papa wawak biarin aja Agus sudah maafin apapun kesalahan dia Agus maafin. Ini pun karena lisan lidah Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu kan, kata Agus. Sebelum pulang, Agus meminta izin kepada Deni Sumargo dan Pratiwi Novianti untuk menggunakan sisa uang donasinya untuk melanjutkan hidup bersama sang istri. Cuma, Agus kepengin menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus dan istri Agus. Boleh Agus ambil ketika Agus pulang ke Aceh, ucap Agus kepada Denzu. Iya, nanti masalah kamu di Aceh dan kebutuhan kamu nanti bicara ke Novi, kira-kira kamu butuh apa keyayasan? Udah jangan lagi ke sosial media, kata Deni Sumargo. Kini uang donasi tersebut dipindah ke keyayasan milik Pratiwi Novianti. Bukan tanpa sebab, hal itu dilakukan agar dapat memonitor dan mengatur pengeluarannya. Agus mengakui awalnya merasa keberatan dengan pemindahan tersebut, namun penjelasan dari Pak Geri membuatnya lebih memahami situasi. Selain itu, elmi istri Agus juga mengaku uang yang masuk ke reningnya sudah dimutasi ke pihak keyayasan Pratiwi Novianti. Sementara, Pratiwi Novianti juga memberikan klarifikasi terkait pemindahan donasi tersebut. Pratiwi mengatakan pemindahan itu dilakukan setelah adanya obrolan dengan Deni Sumargo. Selain itu, Deni Sumargo juga menjelaskan alasannya dengan Pratiwi memindahkan uang tersebut karena uang tersebut amanah dari publik untuk biaya pengobatan Agus. Kendati begitu, Deni Sumargo menegaskan bahwa pihaknya dan Pratiwi Novianti tak akan mengambil sepeserpun uang donasi tersebut. Bahkan, ia pun berjanji jika diantaranya dan Novi mengambil uang tersebut, ia akan menggantinya. Sementara di kesempatan yang sama, Agus juga mengakui memberi bibinya uang 98 juta rupiah untuk membayar utang di bank. Namun, Agus mengklaim hal itu dilakukannya bukan karena paksaan orang lain, melainkan inisiatif sendiri. Kalau kewawah 98 juta rupiah, kata Agus Salim. Terbaru, Agus Salim curhat ke pengacara Farhad Abbas. Dalam postingan akun Instagram milik Farhad Abbas ofisial, Farhad Abbas tengah video call dengan Agus Salim. Agus Salim lalu menceritakan unek-unek yang dirasakan terkait masalah donasi dengan yayasan milik YouTuber Pratiwi Novianti kini heboh. Lebih baik saya enggak pilih uang itu daripada saya harus kayak gini, ujarnya. Bahkan Agus bak kesalnya menyebut uang donasi tersebut seharusnya ditujukan kepada Pratiwi Novianti. Lebih baik uang itu didonasikan saja buat dia bukan saya, biar dia yang sakit, tuturnya. Mendengar ucapan Agus, membuat Farhad Abbas bersimpati. Jahat sekali Novi itu, aku tertarik dan simpati dengan kamu, ucap Farhad Abbas. Agus Salim menanggapi respon Farhad Abbas dan ikut menyebut apa dilakukan Pratiwi Novianti itu kejam. Kejam banget. Pertama harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya dan harga diri wawah saya dialog di Instagram tidak sesuai kenyataan jelasnya. Kejam dia, istri saya divitnah menilap uang donasi tersebut, tuturnya.